Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Gerak cepat erik demi piala dunia U17, Jepang bantu Indonesia, Raffal Strik curi perhatian. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenen Jakarta pada Senin kemarin, Ketum PSSI memastikan akan membentuk Panitia Piala Dunia U17 2023, yang pada akan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Yang pasti besok saya bersama PSSI sudah akan rapat membentukkan Panitia Piala Dunia U17. Ini kan tinggal 4 bulan lagi, tentu pada mental para siapannya sebenarnya kan kita sudah lakukan sebelumnya. Apakah persiapan perbaikan infrastruktur keorganisasian? Sebenarnya kan sudah ada polanya. Tinggal kita switch menjadi U17. Terang Erick Thohir. PSSI menegaskan Piala Dunia U17 dan Liga 1 harus berjalan secara berkesinambungan. Pilihan itu membawa konsekuensi pada keharusan klub pengguna stadion untuk bermarkas di luar kota, karena dipergunakan untuk Piala Dunia U17. Untuk itu, pembagian jadwal penggunaan stadion menjadi hal yang akan diprioritaskan oleh PSSI. Kenali demikian hingga saat ini, PSSI belum memastikan stadion mana saja yang akan digunakan untuk menggelar Piala Dunia U17. Namun dalam hal ini, Ketum PSSI Erick Thohir mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo untuk membahasnya. Gelaran Piala Dunia U17 U23 di Indonesia bakal diikuti oleh empat kesebelasan yang pernah merasakan trofi juara di turnamen kali ini. Empat negara yang pernah merasakan trofi juara tersebut adalah Brazil, Mexico, Inggris, dan Perancis. Brazil menjadi tim paling sukses di antara empat tim tersebut dengan raihan empat gelar juara, termasuk di edisi terakhir di 2019. Bagi tim Nals, Indonesia U17 status tuan rumah Piala Dunia membuat Indonesia untuk pertama kalinya bisa mengirim tim muda mereka ke turnamen paling bergensi di level kelompok umur di bawah 17 tahun ini. Menariknya Indonesia bakal jadi satu-satunya tim debutan di turnamen kali ini. Dimana dalam daftar 23 peserta lainnya, tiap negara yang akan tampil sudah pernah mengantongi pengalaman tampil di ajang tersebut. Brazil dan Amerika Serikat adalah negara yang paling sering mengirim tim ke turnamen ini dengan edisi 2023 bakal jadi penampilan ke-18 mereka. Nama striker muda klub kenamaan Brazil Sao Paulo yakni Welberli Scott de Halim Jardim mencuat seiring resmi ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 oleh FIFA. Dalam hal ini, sang ibu Lialiana sudah memberi lampu hijau Anda PSSI memang tertarik untuk memanggil putranya. Welberli Scott de Halim Jardim sendiri telah mengejak usia 16 pada tahun ini. Kita tiba hasil membaca yang sudah memiliki kemampuan dan bakat yang mempunyai sehingga diminati oleh sejumlah klub. Saya sebagai ibu dan suami saya yang pernah main di Indonesia mau sekali dia bergabung untuk mempela timnas Indonesia di Piala Dunia nanti. Kata Lialiana Diunggapkan oleh Erick Thohir dalam konferensi pers setelah menggelar pertemuan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri pada Senin kemarin. Dimana ketuk PSSI Erick Thohir tak main-main dalam memberantas medfixing di Liga Indonesia. Erick Menegaskan bakal menjatuhkan sanksi larangan seumur hidup bagi pelaku sepak bola yang terlibat kecurangan. Pengawat bola nasional Kesit Budi Handoyo pun mendukung langkah tegas Erick Thohir ini dalam memberikan ancaman dan sanksi berat bagi siapapun yang terlibat. Yakni dalam kejahatan medfixing atau pengaturan pertandingan. Seperti yang kita ketahui bahwa PSSI telah resmi menjalin kerjasama dengan JFA untuk peningkatan kualitas wasit di tanah air. Sebanyak dua instruktur atau ahli perwasitan didatangkan langsung dari Jepang. Zaidudin mengatakan JFA akan memantau ketat kinerja wasit untuk membantu PSSI. Kemudian hasil dari penilaian wasit dari JFA akan diserahkan kepada PT Liga Indonesia baru selaku operator kompetisi. Sekedar diketahui, baik Malaysia dan tim Nas Indonesia saat ini masih mencari lawan untuk FIFA Match di September mendatang. Malaysia, asuhan Kim Pangon baru dicatuhkan bersuah dengan China, sedangkan satu lawan lagi belum ditentukan. Sementara itu tim Nas Indonesia belum memiliki lawan. Dalam hal ini, Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan timnya sudah mengirimkan undangan kepada 4 hingga 8 federasi untuk bertanding di FIFA Match di September ini. Disinyalir dari 4 hingga 8 federasi tersebut, PSSI mengirim surat kepada Federasi Sepak Bola Malaysia. Hanya saja, sejumlah pencinta sepak bola Malaysia tak setuju jika sang tim Nasional bertemu tim Nas Indonesia. Salah satu alasan karena ranking FIFA Squad Garuda di bawah dari Harimau Malaya. PSSI saat ini terus membangun sepak bola Indonesia untuk bisa lebih baik lagi. Salah satunya, PSSI ingin kembali mendatangkan tim Nas yang bagus layaknya seperti tim Nas Argentina. Kali ini, PSSI mengatakan mereka sudah menjalin komunikasi agar squad Garuda bisa berhadapan dengan salah satu tim Nas terbaik di dunia. Tim Nas tersebut adalah tim Nas Portugal. PSSI mengaku pihaknya sudah menjalin komunikasi untuk laga FIFA Match Day selanjutnya, di mana kepalsian ini disampaikan langsung oleh waketum PSSI Zainuddin Ambali. Sadil Ramdhani menjalani laga ke-10 bersahabah-sahabah LC busim ini, sekaligus memainkan pertandingan ke-9 sebagai starter di squad berjuluk dari NOS busim ini. Pemain tim Nas Indonesia itu menjadi nyawa kemenangan sahabah LC, kalah menjalani laga tandang melawan Kelantan United di Stadion Sultan Muhammad, Kota Baru Malaysia pada Senin kemarin. Sadil menjaringkan bola pada menit kedua-dua sekaligus membuka keunggulan Sabah atas Kelantan. Aksi Sadil tak hanya berupa gol pembuka, membalasuki injuri time babak pertama Sadil melepaskan umpan yang berujung pada gol strut World Game. Setelah satu gol dan satu asis pada babak pertama, Sadil kembali menunjukkan kualitas api ketika laga membalasuki paruh kedua. Sebuah aksi individu Sadil tak bisa dihentikan oleh lawan. Setelah masuk ke kotak penalti, Sadil pun tak egois. Bola diberikan kepada pemain senior Badrul Bahtiar yang becetak gol ketiga Sabah pada menit ke-62. Pemain tim NOS Indonesia yang berposisi sebagai back Asnawi Mangkualam baru-baru ini membicarakan karirnya di G6 Dragons. Bria yang juga menjadi kapten tim NOS Indonesia ini seolah memberi sinyal dirinya bakal hengkang dari G6 Dragons karena ingin bermain di kasta tertinggi Liga Korea Selatan alias Kei Liguan. Asnawi sendiri terbilang cukup konsisten selama berkarir di Korea maupun ketika dipercaya saat membelas squad Garuda. Kini masa depan Asnawi Mangkualam pun dispekulasikan mengingat kontraknya dengan G6 Dragons akan berakhir pada 31 Desember ini. Rafael Struik kembali menjadi sorotan setelah memberikan respon di salah satu unggahan pelatih tim NOS Indonesia Sintayong di Instagram. Di mana dalam unggahan tersebut Sintayong memaikkan foto bersama ketu PSSI Erik Thohir dan begaku tak sabar menatap laga besar tahun depan. Rafael pun memberikan balasan di postingan tersebut dengan menggunakan emoji hati dan sontak saja komentar tersebut langsung diserbu netizen terkhusus fan wanita yang memuji ketampanan Rafael Struik. Luis Mila memuji kualitas para pemain yang baru bergabung dengan PSSI Bandung di Laga Ujujoba di Yogyakarta. Salah satunya adalah pemain tim NOS Indonesia Edo Febriansah. Beg tim NOS Indonesia tersebut ternyata mampu nyetel dan menyumbang asis pada laga tersebut. Luis Mila pun cukup puas dengan kinerja pemain barunya tersebut termasuk Tironi Gustavo, Delfino, dan Rian Kurnia sekaligus Ibutu Gede. Di mana beberapa pemain mampu menunjukkan kemampuannya sesuai dengan harapan tim pelatih. Secara keseluruhan, pelatih yang pernah bermain bersama Real Madrid dan Barcelona itu mengaku puas.